Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, kembali lagi saya Pris Tribun Gorontalo di pagi hari ini Tribuners di hari Rabu tanggal 12 bulan Oktober 2022 Tribuners, sekarang saya berada di kota Gorontalo, lebih tempatnya di pasar tua ya, atau pasar biasanya para ini terkonfirmasi yang mana ini akan dibuat kawasan wisata dari pemerintah kota Gorontalo akan dirombak dan sampai sekarang Tribuners, pantauan kami ini sudah lama dan sampai sekarang belum selesai saya akan perlihatkan dan banyak masyarakat yang mengeluh dengan hal ini saya coba perlihatkan Tribuners ini kawasan kawasan pasar tua yang diinformasikan kemarin sudah di ya, di repelitas sampai sekarang belum selesai pengerjaannya Tribuners ini saya lihat masih seperti ini ya ini sudah lama kalau bisa disebut ini masuk-masuk tahun 2022 Tribuners ini ada beberapa beton yang ada di tempat saya coba akan wawancara salah satu warga kota Gorontalo mengenai tentang kawasan ini ya apa yang mereka tahu tentang keberadaan kawasan pasar tua dan sampai sekarang kita lihat bersama tadi saya sudah keliling di dari pertama sampai awal sampai akhir Tribuners ya kawasan pasar tua ini sampai sekarang belum selesai terlihat izin pak dengan nama siapa nama samaran saya nama panggilan ucok ucok warga kota Gorontalo ya pak ya asli oke pak pak kan sudah lama di kota Gorontalo pasti sudah tahu mengenai tentang kawasan ini pak ya menurut bapak ini dikerjakan untuk kawasan pasar tua ini dari tahun berapa dan tanggal bulan apa ini kalau tidak salah dia dari proyek 2021 2021 mulai Januari kalau tidak salah kalau tidak salah 2021 target katanya di target 9 bulan dan akan berakhir September September bulan kemarin tapi mungkin ada kendala teknis di lapangan jadi kita juga tidak tahu kendalanya apa padahal masyarakat itu berharap ini cepat selesai karena jantung ekonomi itu kan juga tidak bisa di sini di kawasan pasar ini sampai sekarang belum selesai Pak bisa Bapak tahu atau dapat informasi sampai kenapa ini belum selesai ada apa sebenarnya itu juga kita kurang kita kurang mengerti karena yang mungkin yang lebih mengetahui pekerja atau kontraktor dengan pemerintah tetapi harapan kami masyarakat kalau mintanya seperti itu tempat saya sudah lama ini ini kalau saya bandingkan kemarin saya jalan di jalan Panjaitan sampai jalan Nani Wartabon itu yang akan selesai dulu itu kalau tidak salah yang jalan ini bundar dibandingkan yang ini padahal ini yang yang pertama kali di itulah juga kurang masalahnya awal awal mulanya sudah ditentangkan ini kawasan pertemuan ditarget akan selesai dalam jangka sembilan bulan dari awal penetapan pekerjaan itu ternyatanya pekerjaan itu makin hari makin pertama ke kedapat-tapat yang lain mungkin kendalanya itu jadi mungkin kendalanya ini tidak saya saya jadi dipekerjakan dulu di tempat yang lain selamat menikmati selamat menikmati